Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to grade 4 Alhamdulillah teman-teman kita kembali lagi bertemu dalam keadaan sehat walafiat Nah gimana nih teman-teman kabarnya Kemarin kita sudah melaksanakan UHA bab 1 tentang pecahan Hari ini kita akan masuk ke bab 2 yaitu tentang FPB dan KPK Namun sebelum kita belajar tentang FPB dan KPK Hari ini kita akan belajar tentang bilangan yang habis dibagi Oke teman-teman jangan lupa siapkan dulu alat tulisnya Pensilnya juga disiapkan sebelum kita mulai belajar Dan jangan lupa apa sebelum belajar Ya betul yuk kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah perhatikan ya teman-teman Teman-teman hari ini kita akan belajar ciri-ciri bilangan yang habis dibagi Bilangan yang habis dibagi yaitu Suatu bilangan yang ketika dibagi dengan bilangan yang lain tidak tersisa dan habis Langsung saja Bilangan habis dibagi 2 Ciri-cirinya yaitu bilangan tersebut adalah bilangan genap atau angka satuannya genap Contohnya yaitu bilangan 12 Bilangan 12 merupakan bilangan genap dan habis ketika dibagi 2 Berapa 12 dibagi 2? Betul 6 Maka dapat dikatakan bahwa 12 merupakan bilangan yang habis dibagi 2 Lalu selanjutnya 24 24 juga merupakan bilangan yang habis dibagi 2 dan merupakan bilangan genap Selanjutnya ada bilangan 36 36 merupakan bilangan genap dan habis dibagi 2 Hasilnya adalah 18 Bilangan selanjutnya yaitu bilangan 128 Bilangan 128 juga merupakan bilangan genap dan habis dibagi 2 Bilangan selanjutnya yaitu bilangan 500 Bilangan 500 juga merupakan bilangan genap yang habis dibagi 2 Hasilnya adalah 250 Nah selanjutnya bilangan yang habis dibagi 3 Ciri-cirinya adalah jumlah dari angka penyusunnya habis dibagi 3 Jadi kita tinggal menjumlahkan saja Contohnya 12 12 habis dibagi 3 karena kita jumlahkan ya teman-teman ya 1 ditambah 2 sama dengan 3 Dan 3 habis dibagi 3 Jadi teman-teman hanya menjumlahkan penyusunnya saja Contoh lanjutnya Yaitu bilangan 45 habis dibagi 3 Karena kita jumlahkan saja 4 ditambah 5 sama dengan 9 Nah teman-teman 9 itu kan habis ya dibagi 3 9 dibagi 3 yaitu 3 dan sisanya 0 Seperti itu Jadi teman-teman hanya menjumlahkan peangka penyusunnya saja Kalau 12 berarti 1 ditambah 2 dan selanjutnya Nah kalau 180 gimana nih? Ternyata 180 merupakan habis dibagi 3 Karena 1 ditambah 8 ditambah 0 Ya tetap dijumlahkan Hasilnya 9 Dan 9 juga merupakan bilangan yang habis dibagi 3 dan tidak tersisa Selanjutnya 339 juga habis dibagi 3 Karena dijumlahkan semuanya 3 ditambah 3 ditambah 9 6 ditambah 9 yaitu 15 Dan 15 juga merupakan bilangan yang habis dibagi 3 Selanjutnya bilangan yang habis dibagi 4 Nah ciri-cirinya 2 angka terakhir habis dibagi 4 Ingat 2 angka terakhir Contohnya 124 2 angka terakhirnya adalah 24 Ya 24 merupakan bilangan yang habis dibagi 4 Selanjutnya 2416 Lihat 2 angka terakhirnya yaitu 16 Dan 16 pun habis dibagi 4 Ya 16 habis dibagi 4 Berapa 16 dibagi 4? Betul hasilnya 4 Jadi 2416 merupakan 2416 merupakan habis dibagi 4 Karena 16nya habis dibagi 4 tidak tersisa Selanjutnya bilangan 2180 Perhatikan ya 2 angka terakhirnya yaitu 80 80 pun bilangan yang habis dibagi 4 Selanjutnya yaitu 5104 Nah disini 0 4 ya berarti 4 aja Lanjut bilangan habis dibagi 5 Nah ini agak mudah nih teman-teman Ciri-cirinya yaitu bilangan tersebut angka satuannya 0 atau 5 Nah yang angka satuannya 0 atau 5 Atau yang di paling belakangnya itu 0 atau 5 Sudah pasti bilangan tersebut merupakan bilangan yang habis dibagi 5 Contohnya 160 itu sudah pasti ya karena satuannya 0 2415 sudah pasti karena satuannya 5 3180 sudah pasti habis dibagi 5 Dan 5105 juga sudah pasti habis dibagi 5 Karena satuannya itu kalau tidak 0 ya 5 Maka bilangan tersebut sudah pasti habis dibagi 5 Berikutnya bilangan habis dibagi 10 ini juga paling mudah Kenapa miss bilang paling mudah Karena ciri-cirinya angka satuannya itu 0 Tadi kalau 5 0 dan 5 Tapi kalau 10 satuannya 0 Contohnya 160 habis dibagi 10 ya sudah pasti ya 3180 juga pasti habis dibagi 10 Tahu mudahnya teman-teman bisa mencoret angka 0 ya Jika bisa tercoret angka 0 ya berarti bisa dibagi 10 Oke yuk kita quiz yuk Kira-kira mana sih yang termasuk bilangan yang habis dibagi 2 Ya ini kita menyusun ke bawah ya Kira-kira mana yang habis dibagi 2 Yang pertama ada 18 Selanjutnya 36 Ingat ya yang habis dibagi 2 itu genap 220 246 160 128 430 Selanjutnya 16 24 16 juga lagi 328 621 bukan genap ya 124 240 628 600 200 124 236 Dan sisanya tidak bisa dibagi karena merupakan bukan bilangan genap Nah Alhamdulillah hirobel alamin Gimana nih teman-teman seru kan video pembelajaran kali ini Nah teman-teman jangan lupa kerjakan tugasnya di halaman 51 Nomor 1 sampai dengan nomor 5 Teman-teman jika ada yang kurang mengerti boleh bertanya di kolom komentar Atau bertanya ke guru kelasnya masing-masing Kita bertemu minggu depan ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton